Awal mula Syekh Datuk Kahfi menyebarkan ajaran Islam di Tanah Jawa, Cirebon. Syekh Datuk Kahfi, dikenal juga dengan nama Syekh Idovi atau Syekh Nuruljati atau Syekh Nurjati atau Syekh Nurijati atau Syekh Datuk Barul atau Syekh Datuk Iman atau Syekh Duliamin, adalah tokoh penyebar Islam di wilayah yang sekarang dikenal dengan Cirebon dan leluhur dari pembesar Sumedang. Dia pertama kali menyebarkan ajaran Islam di daerah Amparanjati. Syekh Datuk Kahfi merupakan buyut dari Pangeran Santri Kigedeng Sumedang, penerus penguasa di Kerajaan Sumedang Larang, Jawa Barat, dan putera dari Syekh Datuk Ahmad. Ia juga merupakan keturunan dari Amir Abdullah Han. Datuk Kahfi adalah tokoh perintis dawah Islam di wilayah Cirebon. Ia menggunakan nama Syekh Nurjati pada saat berdawah di giri Amparanjati, yang lebih terkenal dengan nama Gunung Jati, sebuah bukit kecil dari dua bukit, yang berjarak plus lima kilometer sebelah utara kota Cirebon, tepatnya di desa Astana Kecamatan Gunung Jati Kabupaten Cirebon. Satu, dua, sebelumnya Syekh Nurjati dikenal dengan nama Syekh Datuk Kahfi atau Maulana Idovi Mahdi. Secara kronologis singkat, Syekh Nurjati lahir di Semenanjung Malaka. Setelah berusia dewasa muda pergi ke Mekah untuk menuntut ilmu dan berhaji. Syekh Nurjati pergi ke Bagdad dan menemukan jodohnya dengan Syarifah Halimah serta mempunyai putra-putri. Dari Bagdad ia pergi berdawah sampai di Pesambangan. Bagian dari Nagari Singapura, sekarang Desa Mertasinga, Kabupaten Cirebon. Ia wafat dan dimakamkan di giri Amparanjati. Satu, dua, cerita tentang Syekh Nurjati dijumpai dalam naskah-naskah tradisi Cirebon yang merupakan bukti sekunder. Naskah-naskah tersebut berbentuk prosa. Di antaranya, Carita Purwaka Caruban Nagari, Babat Tanah Sunda dan Sejarah Cirebon. Serta naskah yang berbentuk tembang di antaranya Carubkanda, Babat Cirebon, Babat Cerbon Terbitan SZ, Hadi Sucipto, Wawacan Sunan Bunung Jati, Naskah Mertasinga, Naskah Kuningan dan Naskah Pulasaren. Dari sekian banyak naskah hanya naskah Babat Cirebon Terbitan Brandes saja yang tidak memuat tentang Syekh Nurjati. Sedangkan naskah tertua yang menulis tentang Syekh Nurjati dibuat oleh Arya Cerbon pada tahun 1706 M. Syekh Kuro merupakan utusan Raja Champa. Secara genealogis, Syekh Kuro dan Syekh Nurjati adalah sama-sama saudara seketurunan dari Amir Abdullah Hanuddin generasi keempat. Syekh Kuro datang terlebih dahulu keamparan bersama rombongan dari Angkatan Laut Cina dari dinasti Ming yang ketiga dengan Kaisarnya, Yunglo Kaisar Chengtu. Armada Angkatan Laut tersebut dipimpin oleh Laksamana Chengho alias Sampo Taikam. Mereka mendarat di Muara Jati pada tahun 1416 M. Mereka semua telah masuk Islam. Armada tersebut hendak melakukan perjalanan melawat ke Majapahit dalam rangka menjalin persahabatan. Ketika armada tersebut sampai di Pura Karawang, Syekh Kuro, Syekh Hasanuddin, beserta pengiringnya turun. Syekh Kuro pada akhirnya tinggal dan menyebarkan ajaran agama Islam di Karawang. Kedua tokoh ini dipandang sebagai tokoh yang mengajarkan Islam secara formal yang pertama kali di Jawa Barat. Syekh Kuro di Karawang dan Syekh Nurjati di Cirebon. Ketika armada Chengho singgah di Pura Karawang, Syekh Kuro dan pengiringnya turun. Di antara pengiringnya adalah putranya yang bernama Syekh Bentong alias Kiai Bahtong alias Tan Gowat. Di kampung Pesambangan, Syekh Nurjati melakukan dawah Islam. Karena menggunakan cara yang bijaksana dan penuh hikmat dalam mengajarkan agama Islam, maka dalam waktu relatif singkat pengikutnya semakin banyak, hingga akhirnya penggurun kedatangan Pangeran Walang Sungsang beserta istrinya Nyi Indang Gelis Endang Ayu dan adiknya, Nyi Mas Ratu Rara Santang yang bermaksud ingin mempelajari agama Islam. Mereka adalah cucu dari Syah Bandar Pelabuhan Muara Jati dari jalur ibunya. Kedatangan mereka ke Gunung Jati di samping melaksanakan perintah ibundanya sebelum meninggal, juga bermaksud sungkem kepada Eyang Nyaki Gedeng Tapa. Kepergian mereka ke Panggurun Gunung Jati tanpa seizin ayah mereka, Prabu Siliwangi. Karena Prabu Siliwangi kembali menganut ajaran Jati Sunda setelah Nyi Subanglarang meninggal dunia, masih diperdebatkan. Karena salah satu syarat meminang Nyi Subanglarang adalah Prabu Siliwangi HRS menunaikan haji. Itu pun setelah beliau memperdalam ilmu Islam dari level syariat hingga hakikat yang pada puncaknya yaitu menunaikan haji bersama Sheikh Kuro. Tetapi kedua putra-putrinya itu sudah dididik dan diberi petunjuk oleh almarhum ibunya agar memperdalam agama Islam di Panggurun Gunung Jati. Akhirnya mereka pun menuntut ilmu dan memperdalam agama Islam. Menjadi santri Sheikh Nur Jati di Pesambangan Jati. Pada saat mereka bertiga diterima menjadi santri baru, Sheikh Nur Jati berdoa, Wahai Tuhan kami, jadikanlah kami orang-orang yang menghidupkan agama Islam mulai hari ini hingga hari kemudian dengan selamat. Amin. Di antara murid-muridnya, murid yang tercatat sangat cerdas adalah Pangeran Walang Sungsang dan Nyi Mas Ratu Rara Santang. Walaupun keduanya telah menjadi muslim sejak kecil dan belajar ke Sheikh Kuro, Tetapi ketika datang ke pesantren Sheikh Nur Jati keduanya dan Nyi Indang Gelis istri Pangeran Walang Sungsang tetap diminta kembali mengucapkan kedua kalimah syahadat. Sheikh Nur Jati memberi pelajaran kepada mereka mulai dari yang sangat dasar rukun Islam tentang pelajaran Tauhid sebagai dasar fondasi keimanan. Mengapa Sheikh Nur Jati melakukan metode pengajaran seperti kepada orang yang baru mengenal ajaran dasar Islam? Menurut Besta Basuki Kertawi bahwa, kemungkinan ada keraguan pada Sheikh Nur Jati terhadap kadar keimanan dan pengetahuan ketiganya tentang agama Islam. Hal ini dikarenakan Pangeran Walang Sungsang dan Nyi Mas Ratu Rara Santang adalah putra-putri dari Raja Pajajaran yang beragama Hindu, Buddha. Selain itu, pengalaman mereka tentang agama Islam masih dalam tahapan pemula. Sheikh Nur Jati ketika lahir dikenal dengan nama Sheikh Datuk Kahfi, putra dari Sheikh Datuk Ahmad, seorang ulama besar. Sheikh Datuk Ahmad putra dari Maulana Isha, yang juga seorang tokoh agama yang berpengaruh pada zamannya. Sheikh Datuk Ahmad mempunyai adik yang bernama Sheikh Datuk Soleh, ayahanda dari Sheikh Siti Jenar Apiul Jalil. Sheikh Datuk Kahfi memiliki dua orang adik, yaitu laki-laki Sheikh Bayanullah atau Sheikh Maulana Akbar yang mempunyai pondok di Mekah, yang kemudian mengikuti jejak kakaknya berdawah di Cirebon. Sheikh Bayanullah memiliki putra Sheikh Maulana Arifin menikah dengan Nyai Ratu Shelawati dari pernikahannya di Karuniai Putri Nyi Mas Kencanawati yang menikah dengan Adipati Kuningan Putra Kigedeng Luragung, seorang kepala daerah di Luragung, yang masih saudara sepupu Nyai Ratu Shelawati, Putri Pangeran Surawisesa Cucu Prabu Siliwangi. Dan seorang adik Sheikh Datuk Kahfi wanitanya menikah dengan Raja Upi Malaka. Lalu dari perkawinan tersebut lahirlah seorang putri yang kelak menikah dengan Dipati Unus dari Demak. Sheikh Datuk Kahfi merupakan guru dari Pangeran Walang Sungsang dan Nyai Rara Santang, Syarifah Mudaim, yaitu Putera dan Puteri dari Sri Baduga Maharaja, Prabu Siliwangi, Raja Kerajaan Pajajaran, Jawa Barat. Sheikh Datuk Kahfi wafat dan dimakamkan di Gunung Jati, bersamaan dengan Makam Syarif Hidayatullah, Sunan Gunung Jati, Pangeran Pasarean, dan Raja-Raja Kesultanan Cirebon lainnya. Sheikh Nur Jati adalah tokoh utama penyebar agama Islam yang pertama di Cirebon. Tokoh yang lain adalah Maulana Magribi, Pangeran Mahdung, Maulana Pangeran Panjunan, Maulana Pangeran Kejaksan, Maulana Sheikh Bantah, Sheikh Majagung, Maulana Sheikh Lemah Abang, Mbah Kuhu Cirebon Pangeran Cakrabuana, dan Syarif Hidayatullah. Pada suatu ketika mereka berkumpul di Pasanggerahan Amparan Jati, di bawah pimpinan Sheikh Nur Jati, mereka semua murid-murid Sheikh Nur Jati. Dalam sidang tersebut Sheikh Nur Jati berfatwa kepada murid-muridnya. Wahai murid-muridku, sesungguhnya masih ada suatu rencana yang sesegera mungkin kita laksanakan. Ialah mewujudkan atau membentuk masyarakat Islamiyah. Bagaimana pendapat para murid semuanya dan bagaimana pula caranya kita membentuk masyarakat Islamiyah itu? Para murid dalam sidang mufakat atas rencana baik tersebut. Syarif Hidayatullah berpendapat bahwa untuk membentuk masyarakat Islam sebaiknya diadakan usaha memperbanyak tablik dipelosok dengan cara yang baik dan teratur. Pendapat ini mendapat dukungan penuh dari sidang dan disepakati segera dilaksanakan. Sidang inilah yang menjadi dasar dibentuknya Organisasi Dawah Dewan Wali Songo. Terima kasih telah menonton!